Halo usahawan, apa kabar? Kamu sudah melakukan transaksi, tapi ada sebagian produk yang ingin dibatalkan. Ingin tahu caranya? Kita simak berikut ini. Nah, sekarang apabila ada satu transaksi yang sudah terjadi seperti ini. Ini adalah contoh transaksi yang sudah berjalan. Kita bisa melihat ke riwayat transaksi. Setelah sudah, kita bisa menentukan transaksi mana yang akan dibatalkan. Misalkan transaksi yang terakhir dibatalkan. Dan ini, klik batalkan, lalu kita tinggal pilih produk apa yang akan kita batalkan. Misalkan dari tiga produk tersebut, atau tiga produk yang ada di sini, kamu bisa melihat centang yang ada di sebelah kiri. Dan kita pilih mana yang akan kita batalkan. Otomatis, angka yang akan di sini akan berkurang. Setelah sudah, kita tinggal klik batalkan. Dan kita bisa melihat informasi dibatalkan sebagian. Otomatis, angka yang di sini juga sudah berkurang dari total penjualan. Gimana? Gampang banget kan? Tapi kamu perlu ingat, untuk pembantaran transaksi hanya bisa dilakukan oleh admin dan supervisor. Untuk operator, tidak bisa. Oke, sekian tips dari saya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sampai ketemu lagi di lain waktu.